Selamat pagi anak-anak, salam sehat anak-anak yang kami cintai, namun budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita berjumpa walaupun hanya dengan cara dari Saya adalah Yuri Purwaka Nengati, guru yang mengampu pendidikan agama buddha di SMA Negeri Satu Kladen. Para siswa yang saya banggakan, marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, agar selalu diberi kekuatan, kemauan, dan semangat belajar untuk menggapai cita bersama SMA Negeri Satu Kladen Demi terwujudnya cita yang mulia Anak-anakku yang kami banggakan, pendidikan agama pada hakikatnya merupakan proses pendewasaan manusia Menjadi manusia seutuhnya Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi kehidupan manusia, fisik, spikis, mental, moral, spiritual, dan religius Pendidikan dapat berlangsung secara formal di sekolah Informal di lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dan non formal dalam keluarga Pendidikan agama di sekolah sebagai sangat satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual religius Adanya pelajaran agama di sekolah Di situ pihak sebagai upaya pemenuhan hakikat manusia sebagai makhluk religius Anak-anakku yang berbahagia Sekaligus di pihak lain Pemenuhan apa agama itu adalah objek dari para siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan Agama dan hidup beriman merupakan suatu yang objektif menjadi kebutuhan setiap manusia Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistiknas Pasal 12 ayat 1 buruk A Agama sesuai Mengamalkan agama Setiap peserta didik Pada setiap Satuan pendidikan Berhak mendapatkan pendidikan agama Sesuai dengan apa yang Dianungnya Yang diadarkan oleh pendidik Yang beragama Bukan hanya di sekolah negeri maupun sekolah swasta Bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pelajaran agama Sesuai dengan agamanya yang dimiliki Dalam kitab suci agama Buddha Tentang jalan mulia berunsur 8 Yang merupakan kesunyataan mulia keempat Jalan ini merupakan satu-satunya jalan langsung menuju ke Liban Sang Buddha bersabda Pengertian yang benar adalah Bagaikan matahari yang terbit di ufuk timur Memancarkan karma-karma yang baik Hal ini berarti Bahwa pengertian yang benar Merupakan satu pendorong Bagi terciptanya karma-karma yang baik Yang disebut pengertian yang benar Mengerti semua hakikat dari hidup ini Dilukiskan di dalam empat kesunyataan mulia Yaitu tentang duga Sebab duga Lenyap duga Dan jalan menuju lenyapnya duga Sebagai seorang pelajar Juga harus mengerti tentang nilai-nilai Pancasila Yang dirasa sangat berpengaruh besar Dalam mengatur pergaulan Khususnya bagi para pelajar di masa kini Karena Pancasila Buddhis Merupakan landasan dasar Dalam menjalani kehidupan Bagi umat Buddha Anakku yang berbahagia Generasi muda Buddhis Yang termasuk di dalamnya adalah siswa Buddhis Merupakan generasi yang masih sangat rawan Terhadap perkembangan pergaulan di masa sekarang Tidak dipungkiri bahwa Perkembangan zaman yang seluruhnya berbasik media elektronik Dapat membawa pengaruh buruk Bagi pergaulan remaja Apabila tidak disikapi dengan pejaksan Pancasila Buddhis merupakan landasan utama Umat Buddha Yang mencakup lima aturan moral Di antaranya Tidak boleh membunuh Tidak boleh mencuri Tidak boleh berjina Tidak boleh berbohong Tidak boleh minum minuman keras Yang menyebabkan lemahnya kesadaran Dengan menjalankan dan mematuhi Lima aturan moral tersebut Maka pergaulan dapat dikendalikan Dan tidak terjerumus Dalam hal-hal yang negatif Dengan berpegang teguh pada Pancasila Buddhis Maka saya yakin Bahwa para pelajar Tidak akan terjerumus Dan dapat membentengi diri Dari pergaulan yang salah Pelajar Buddhis Harus dapat membangkitkan diri dan otak Untuk memujudkan Bangkit Membalas budi luhur muda Orang tua Dan semua makhluk Memiliki makna yang sangat penting Diri adalah Rasa malu Untuk melakukan Perbuatan jahat Sedangkan otak Adalah rasa takut Akan akibat Perbuatan jahat Untuk membangkitkan Diri dan otak Dalam diri pelajar Untuk mewujudkan Bangkit Kepada muda Orang tua Dan makhluk hidup Diri memiliki Rasa malu Rasa takut berbuat Tidak baik Sehingga Rasa inilah yang menjadi Pelindung dunia Jika tidak ada Rasa ini Maka dunia Banyak yang mendapat Masalah Untuk menjadi orang Yang sukses dan maju Tergantung Usaha dari Para pelajar Sendiri Maka Marilah Kita mengembangkan Diri dan otak Malu berbuat jahat Dan takut Akan akibat Perbuatan jahat Yang dilakukan Anak-anakku Sampai disini dulu Perjumpaan pada Siang hari ini Sebagai penutup Pertemuan kali ini Ibu berpesan Kepada para siswa Semuanya Jadilah manusia Yang beriman Dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Sampiratana Beraklak mulia Sehat Berilmu Cakap Kreatif Mandiri Dan menjadi Warga negara Yang demokratis Serta bertanggung jawab Akhirnya Kita ucapkan Sabe Sata Bawatu Sukitata Semoga Semua makhluk Hidup Berbahagia Namo Tunggu 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 Tunggu